Rian Ibram buka-bukaan soal Dewi Persik suka marah-marah tapi rajin mengaji dan sering bawa bekal untuknya ke tempat syuting. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rian Ibram membeberkannya saat menjadi host acaranya di salah satu televisi swasta pagi-pagi ambiar akhir pekan lalu. Rian menyebut ada hal yang membuatnya tak nyaman selama bersama Dewi Persik. Hal itu terkait dengan amarah sang pedangdut. Gue suka saat bareng dia, dia itu tipikal di Instagram suka marah-marah ngomel karena gue kerja sama dia setiap hari gue jadi tahu ternyata dia itu seperti ini. Banyak hal orang yang gak tahu ucap Rian Ibram. Ada hal dari dia yang buat gue jadi ilfil karena dia itu suka marah-marah apalagi di Instagram hanya emosi sesaat. Karena dia gampang kepancing sambung Rian Ibram. Rian Ibram lalu menyiratkan bahwa dirinya sedang menjaga jarak dengan Dewi Persik. Pasalnya Rian tak mau menjadi sasaran omelan partnernya sebagai pembawa acara itu. Gue jadi ngerasa kalau gue deketin dia ntar gue jadi sering dimarahi karena dia gak bisa jaga ucapannya. Lanjut Rian Ibram. Namun begitu Rian Ibram tetap mengagumi kebiasaan positif Dewi Persik selama dekat dengannya. Hal itu terkait dengan sisi religi DP dan perhatiannya kepada orang yang disayang. Ada satu hal yang buat gue takjub sama dia. Saat kita briefing setelah itu biasanya dia suka mengaji. Dan dia selalu bawain gue makanan selama dua tahun ini setiap hari gak pernah alfa sekalipun bawain gue bekal. Ujar Rian sepenuhnya kagum. Terima Semua Kekurangan Dewi Persik Rian Ibram Buat Pengakuan Pas kecerai dari Angga Wijaya, tak lama Dewi Persik dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan sosok prisen tertempan Rian Ibram. Rian Ibram kabarnya berusaha mencoba masuk dalam kehidupan asmara Dewi Persik yang sempat hancur oleh Angga Wijaya. Kabar Rian Ibram untuk mendekati Dewi Persik membuat publik terkejut. Rian Ibram memuji kepribadian Dewi Persik pasca keduanya saling mengenal hingga lebih dari dua tahun. Meskipun begitu Rian Ibram tidak tutup mata dan menyadari bahwa Dewi Persik sebagai sosok artis kontroversial. Hanya saja Rian Ibram tidak memandang Dewi Persik hanya dari satu sudut pandang. Terlebih ia mengenal wanita ini lebih dekat. Sehingga Rian Ibram memiliki nilai tersendiri pada DP. Aku suka saat bareng dia, kalau dilihat dia tipikal di Instagram suka marah-marah. Ngomel, karena aku kerja sama dia setiap hari aku tahu ternyata dia itu seperti ini. Seperti ini banyak hal yang orang enggak tahu. Ujar Rian Ibram dikutip hopes.id dari Youtube Trans TV Official. Rian Ibram tak terlalu memperdulikan citra penyanyi dangdut dengan pemilik nama lengkap Dewi Muria Agung tersebut. Buat aku marah-marah dia itu di Instagram hanya emosi sesaat karena dia gampang kepancing sambungnya. Ria kelahiran 1985 ini mengenal sosok Dewi Persik yang lain yang lebih baik ketimbang yang banyak publik ketahui. Sehingga keburukan-keburukan dari Dewi Persik lainnya ini kalah dan sirna di natal Rian Ibram. Sebenarnya dia ini tipikal yang sering memberikan wejangan-wejangan baik biasanya diingatkan ibadah ke Tarian. Ternyata Tarian juga memiliki memori indah bersama Dewi Persik selama 2 tahun bersama. Momen inilah yang menjadikan titik Rian Ibram memiliki pandangan berbeda terhadap Dewi Persik. Ada satu hal yang aku takjub sama dia saat kita briefing. Setelah itu biasanya dia suka ngaji tutur Rian. Dan dia selalu bawa inak pemakanan selama 2 tahun ini setiap hari gak pernah alfal sekalipun bawa inak pemakan siang tungkasnya. Walaupun sudah tampak semakin mesra dan dekat Dewi Persik dengan Rian belum ada pembicaraan untuk melanjutkan ke jinjang yang lebih serius. Dikabarkan rela gelontorkan 1 miliar rupiah untuk operasi keperawanan, Dewi Persik aku tak pernah dapat nafkah lahir batin dari mantan suami. Dewi Muria Agung atau kerap dikenal sebagai Dewi Persik memang kerap menuai sorotan dari masyarakat. Dewi Persik yang kini tengah perang dingin dengan Nikita Mirzani rupanya memiliki masa lalu yang sangat berliku. Belansir Tribunews.com di tahun 2011, Dewi Persik alias DP dikabarkan rela menggelotorkan uang hingga 1 miliar rupiah hanya untuk operasi keperawanan. Dewi Persik melakukan operasi pembuatan selaput darah baru pada 2011 di Mesir. Bukan tanpa sebab, Dewi Persik mengaku melakukan operasi keperawanan untuk menghindari zina. Namun tanya itu, Dewi Persik rupanya mengaku sempat mengalami kesedihan dalam menjalani rumah tangganya. Dewi Persik harus telah ambil pahit se-dua kali alami kegagalan sampai dipertanyakan lantaran belum memiliki momongan. Seperti diketahui, Dewi Persik menjalani pernikahan pertamanya dengan pedang dut Saiful Jamil pada tahun 2005. Namun pernikahan itu tak bertahan lama dan berakhir pada 2008 silap. Setahun kemudian, Dewi Persik menikah dengan seorang aktor bernama Al-Pitaher pada tahun 2005 dan bertahan satu tahun saja. Baru-baru ini, Dewi Persik akhirnya memberikan kehidupan rumah tangganya sebelum menikah dengan Angga Wijaya. Hal itu terbongkar dalam video channel Youtube Klik Ruben Onsu. Dewi Persik hadir bersama Angga Wijaya. Dalam unggahan itu, Ruben Onsu awalnya bertanya soal kapan Dewi Persik berniat memiliki momongan. Namun Dewi Persik justru mengungkapkan kehidupan pernikahannya sebelum dipinang oleh Angga Wijaya atau pas menjadi istri Saiful Jamil maupun Al-Pitaher. Pernikahan pertama gimana mau hamil susah diungkapkan ya, semua juga sudah tahu sahut Dewi Persik disusul tawa terkeke. Terima kasih telah menonton!